Beri aku 6 jam untuk menebang pohon, dan aku akan menghabiskan 4 jam pertama mengasah kapak. Ketika aku berbuat baik, aku merasa baik. Ketika aku berbuat buruk, aku merasa buruk. Itu agamaku. Aku seorang yang berjalan lambat, tapi aku tidak pernah berjalan mundur. Kata-kata bijak, Abraham Lincoln. Pemerintahan rakyat oleh rakyat bagi rakyat tidak boleh binasa dari muka bumi. Hampir semua orang bisa menghadapi kesulitan, tetapi jika kamu ingin memuji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Bangsa manapun yang tidak menghormati pahlawanya tidak akan bertahan lama. Mereka yang mencari kejelekan pada seseorang, pasti akan menemukannya. Menjadi apapun dirimu, jadilah orang yang baik. Hal-hal mungkin datang kepada mereka yang memilih menunggu, tetapi hanya hal-hal yang ditinggalkan oleh mereka yang bergegas. Mereka yang mengingkari kebebasan orang lain, tidak pantas mendapatkannya untuk diri mereka sendiri. Jangan tunda apapun untuk besok yang bisa dilakukan hari ini. Masa lalu adalah penyebab masa kini. Dan masa kini akan menjadi penyebab masa depan. Semua adalah tautan dalam rantai tanpa akhir yang membentang dari yang terbatas hingga yang tak terbatas. Perhatian utamaku bukanlah apakah kamu gagal, tetapi apakah kamu belajar dengan kegagalanmu. Berdirilah dengan siapapun yang berdiri dalam kebenaran. Berdirilah bersamanya saat dia benar dan berpisahlah saat dia salah. Aku melakukan yang terbaik yang aku tahu caranya, yang terbaik yang aku bisa, dan aku bermaksud terus melakukannya sampai akhir. Berbuat baiklah pada mereka yang membencimu dan ubah niat buruk mereka menjadi persahabatan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Kekhawatiranku bukanlah apakah Tuhan ada di pihak kita. Perhatian terbesarku adalah untuk berada di pihak Tuhan, karena Tuhan selalu benar. Aku sukses saat ini karena memiliki teman yang percaya padaku dan aku tidak tega mengecewakannya. Aku tidak menyukai orang itu, aku harus mengenalnya lebih baik. Saat kamu mencapai ujung tali, buat simpul dan bertahanlah. Pastikan kamu meletakkan kaki di tempat yang tepat, lalu berdirilah teguh. Aku lebih suka menjadi bukan siapa-siapa daripada menjadi orang jahat. Karakter seperti pohon dan reputasi adalah bayangannya. Bayangan adalah apa yang kita pikirkan dan pohon adalah yang nyata. Aku selalu mempersiapkan dan suatu hari nanti kesempatanku akan datang. Aku tidak pernah memiliki kebijakan, aku hanya mencoba melakukan yang terbaik setiap hari. Aku selalu menemukan bahwa belas kasihan menghasilkan lebih banyak buah daripada keadilan yang kaku. Mereka yang memiliki hak untuk mengkritik, memiliki hati untuk membantu. Aku mendukung hak-hak binatang dan juga hak asasi manusia. Itulah cara untuk menjadi manusia seutuhnya. Setiap kali aku mendengar seseorang menentang perbudakan, aku merasakan dolongan yang kuat untuk melihatnya, mencobanya secara pribadi. Kita semua mendeklarasikan kebebasan, tetapi menggunakan kata yang sama tidak berarti kita memahaminya dengan arti yang sama. Sebuah rumah yang terbagi dua tidak akan nyaman. Aku percaya pemerintahan ini tidak bisa bertahan dengan setengah mendukung perbudakan dan setengah mendukung kebebasan. Rakyat akan menyelamatkan pemerintahan mereka jika pemerintah mengizinkan mereka untuk melakukannya. Cara terbaik agar hukum yang buruk dicabut adalah dengan menegakkannya secara ketat. Dogma-dogma dari masa lalu yang tenang tidak memadai untuk masa kini yang penuh badai. Kejadian ini penuh dengan kesulitan dan kita harus bangkit dengan kesempatan itu. Tujuan pemerintah yang sah adalah melakukan bagi rakyat apa yang perlu dilakukan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan upaya individu atau melakukannya dengan baik untuk diri mereka sendiri. Kita tidak boleh menjadi musuh meskipun mengalami ketegangan, namun itu tidak boleh merusak ikatan saling menghargai kita. Orang awam adalah yang terbaik di dunia, itulah alasan Tuhan menciptakan begitu banyak dari mereka. Tidak ada gambaran yang buruk, itu hanya kadang-kadang bagaimana wajahmu terlihat. Sentimen publik adalah segalanya, dengan sentimen publik tidak ada yang bisa gagal, tanpanya tidak ada yang bisa berhasil. Bagian yang lebih baik dalam hidup seseorang terdiri dari persahabatan. Aku tidak bisa membuat diriku percaya bahwa ada seorang manusia yang akan menyakitiku. Terima kasih telah menonton!